Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian berada di dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan atas nyata amin ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang sedang Kau berikan kepada kami. Jika sebentar lagi kami akan merenungkan firman amin ya Tuhan, berkatilah hati, jua, dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima apapun yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga perenungan firman pada kali ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Menjadi dalam nama Bapak dan Tuhan dan Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi perenungan firman pada kali ini terambil dari Yohannes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak-Ibu Saudara sekalian, saya yakin pasti saudara-saudara sekalian memiliki teman dekat atau yang biasa kita sebut dengan sahabat. Kita juga pasti sering berbagi cerita kepada mereka dan meminta solusi. Tak hanya itu, solusi-solusi yang mereka berikan juga tidak jarang kita turuti dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri juga tentunya memiliki seorang sahabat. Akhir-akhir ini, saya menceritakan kepada sahabat saya bahwa saya memiliki masalah di dalam membagi waktu antara belajar, berorganisasi, dan melakukan tanggung jawab-tanggung jawab saya yang lainnya. Mereka kemudian memberikan solusi kepada saya dan menawarkan bantuan kepada saya. Karena kepercayaan saya kepada mereka, saya menuruti solusi-solusi mereka, saya menerapkannya di dalam kehidupan saya, dan juga saya menerima bantuan yang mereka tawankan. Kepercayaan saya muncul karena saya memiliki kedekatan dengan mereka, dan saya yakin bahwa mereka tidak akan menjerunguskan saya. Jika kita sadari, sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan juga hampir sama dengan hubungan kita dengan sahabat kita. Jika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tentunya bisa menceritakan setiap kelukesah kita, kita bisa menceritakan setiap masalah kita kepada Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan bantuan atas masalah-masalah yang kita sampaikan kepada Tuhan, atas masalah-masalah yang kita ceritakan kepada Tuhan. Kita juga pastinya memiliki kepercayaan bahwa setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita akan mendatangkan hal baik setelahnya. Kita pasti percaya bahwa setiap masalah yang Tuhan berikan itu ada untuk membantu kita untuk terus berkembang. Dan kita pasti yakin bahwa Tuhan akan membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan ragu dengan rencana yang Tuhan berikan, justru sebaliknya kita percaya bahwa setiap masalah-masalah yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk membuat kita menjadi terus berkembang dan menjadi lebih baik. Jika kita sudah mempercayai Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita, kita akan mendapat ketenangan di dalam hati kita. Kita tidak akan khawatir tentang hari esok dan memiliki keyakinan bahwa kita bisa mengatasi setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah yakin kepada Tuhan, kita tidak akan khawatir. Ya Tuhan, besok aku, masalah ini gimana ya? Besok aku bisa nggak ya mengatasi hari besok? Masalah ini akan selesai dengan baik nggak ya? Kita nggak akan menanyakan hal-hal yang seperti itu. Justru sebaliknya, kita malah berpengharapan kepada Tuhan, kita memiliki keyakinan ya Tuhan, aku yakin bahwa Engkau akan membantu aku dalam mengatasi masalah-masalah yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupanku. Aku yakin Engkau akan membantu aku untuk mengatasi setiap cobaan-cobaan yang ada dan Engkau akan menjadikan aku untuk menjadi lebih baik setelahnya. Kita tidak akan ragu dan kita tidak akan merasa, wah ini pasti Tuhan ada, Tuhan memberikan masalah ini untuk menggagalkan aku. Kita tidak akan punya pikiran seperti itu, justru sebaliknya kita akan memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan, Tuhan sendiri yang akan ikut campur tangan di dalam masalah-masalah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang akan membantu kita dalam menyelesaikannya dan Tuhan sendiri yang akan membangkitkan kita, membuat kita bisa terlepas dari masalah yang kita hadapi. Selain percaya kepada Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan juga tentunya membuat kita berusaha menjaga perasaan Tuhan dengan cara menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita untuk tetap sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Seperti halnya jika kita memiliki seorang sahabat, kita lama-kelamaan akan menjadi tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Kita akan peka terhadap respon-respon dia. Wah kayaknya kalau kayak gini, dia nggak suka nih dengan apa yang aku lakukan. Wah kayaknya kalau kayak gini, dia suka nih dengan apa yang aku lakukan. Begitu juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita lama-kelamaan akan menjadi peka. Ini nih yang Tuhan mau, Tuhan tuh ngasih ini supaya aku kayak gini. Kita akan peka, kita akan tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Untuk itu kita harus selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti maksud-maksud Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah menjauhkan diri dari kita. Kalau kita merasa kita jauh dari Tuhan, kita justru harus introspeksi karena itu pasti terjadi karena kesalahan kita. Pastinya kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Padahal untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau, kuncinya hanya satu yaitu tetap dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita perlu ingat bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian kita bisa menerima janji keselamatan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita dan kita bisa menerima janji hidup yang kekal. Sekian perenungan firman Tuhan pada kali ini. Mari kita tutup perenungan firman Tuhan kali ini dengan bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan mengingatkan kami untuk bisa terus menjaga kedekatan kami dengan Engkau sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan kepada kami. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Kiranya Engkau mau membantu kami untuk bisa terus menjaga kedekatan kami dengan Engkau. Kiranya Engkau mau memampukan kami untuk kami bisa peka terhadap apa yang Engkau sampaikan kepada kami dan kami bisa menjalankannya, kami bisa mengerti maksud-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami hanya di dalam Mama Bapak dan Tuhan dan Kudus, kami telah berdoa. Sekian perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang sudah saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga bagi sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.